Can you help me to prepare the meeting room? Of course, what can I do for you? First, ask the office boy to clean the room. Second, prepare the laptop and attendance list. Third, the meeting room must be ready by 9 o'clock and we can start the meeting. Alright, I'll prepare for it now. Hi everyone, selamat datang di YEC Co-ID bersama saya, Resri. Apakah kalian memberikan instruksi dalam bahasa Inggris dengan rekan kerja kalian seperti cuplikan video tadi? Memberikan instruksi memang terkesan mudah, namun ternyata dengan penyampaian yang tidak tepat dapat menimbulkan konflik dan menyinggung perasaan rekan kerja. Yuk kita bahas cara memberikan instruksi dalam bahasa Inggris dengan tepat sebagai seorang profesional. Saat memberikan instruksi tentunya disesuaikan dengan kepada siapa kita memberikan instruksi dan di mana situasi tersebut terjadi. Ada dua macam bentuk untuk memberikan instruksi, yaitu verbal instruction dan nominal instruction. Bentuk yang pertama yaitu verbal instruction. Bentuk instruksi ini menggunakan kata kerja atau verb. Bentuk ini digunakan dalam konteks yang lebih tegas dan terkadang memaksa. Dapat digunakan untuk rekan sebaya setara posisinya di kantor atau rekan kerja dengan jabatan di bawah Anda. Contoh ungkapan mudahnya yaitu, Give me the proposal once you have done it. Prepare the meeting room now. Kata give dan prepare menunjukkan kata kerja pada verbal instruction. Untuk bentuk verbal instruction juga bisa disampaikan dengan cara yang lebih sopan dengan menambahkan kata let's atau please. Please get over the proposal and send it to him. Oke. Bentuk instruksi dalam bahasa Inggris yang kedua yaitu nominal instruction. Bentuk instruksi ini tidak menggunakan kata kerja atau verb. Namun, menggunakan to be yang diikuti noun, kata benda, adjective, kata sifat, atau adverb, kata keterangan, untuk memberikan instruksi. Contoh kalimatnya, Be careful. Be more serious. Penggunaan be yang diikuti careful dan serious pada contoh tadi menunjukkan nominal instruction. Agar terdengar lebih sopan, bentuk instruksi ini bisa juga ditambahkan kata please, let's, dan can you. Contohnya, Please be quiet. I'm preparing the presentation. Let's be polite. Can you be more serious? Rennie, will the meeting start at 9am? Yeah, please don't be late. Itu tadi dua cara dalam memberikan instruksi dalam bahasa Inggris. Kalian juga dapat memberikan instruksi dalam bahasa Inggris dengan menggunakan penanda berupa urutan pemerjaan seperti first, second, third, after that, next, then, dan finally. Dengan kata lain, ketika memberikan petunjuk, maka akan disertai dengan tahapan yang harus dilakukan. Perhatikan cipulikan video berikut. Kata first, second, dan third di video ini menunjukkan tahapan suatu proses. Itu tadi beberapa cara dalam memberikan instruksi dalam bahasa Inggris yang bisa kalian gunakan di lingkungan kerja. Tentunya, sekarang kalian sudah tidak bingung lagi ya. Jangan lupa praktekkan cara memberikan instruksi ini agar kalian lebih tepat dalam penyampaiannya dan terkesan lebih profesional. Jangan lupa juga like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa!